Puluhan masyarakat dari Dewan Adat Wilayah 3 Dobrai Kota Sorong datangi DPRD Kota Sorong untuk memberikan aspirasi terkait 3 orang yang direkomendasi untuk menjadi pejabat wali Kota Sorong dari 3 orang pejabat 1 orang yang bukan orang asli Kota Sorong ditolak oleh Masa pada selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Masyarakat yang terdiri dari Dewan Adat Wilayah 3 meminta kepada Mendagri agar segera menindak lanjuti rekomendasi DPRD Kota Sorong tentang pejabat wali Kota Sorong Dewan Adat Wilayah 3 Dobrai bersama masyarakat Kota Sorong menolak Jorajia Rangga untuk menjadi pejabat wali Kota Sorong. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Dobrai Sorf Ronald Konjol menjelaskan jika Mendagri menunjuk pejabat wali Kota Sorong harus dari anak-anak adat wilayah 3 Dobrai yang mempunyai hak veto diranah adat ini karena Papua ini sudah dibagi menjadi 7 wilayah adat. Sehingga kami dari Dewan Adat Wilayah 3 Dobrai menyampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri agar kalau menunjuk pejabat wali Kota Sorong itu harus dari anak-anak adat. Dari wilayah 3 Dobrai yang mempunyai hak veto di tanah adat ini. Kenapa demikian? Karena Papua ini sudah dibagi dalam tubuh wilayah adat. Sehingga implementasi dari undang-undang otos itu diterjemahkan orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri itu kembali ke wilayah adat ini masing-masing. Sehingga pada hari ini kami melakukan aksi ini dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada DPRD Kota Sorong dan wali Kota Sorong terkait dengan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah pusat. Sehingga dalam beberapa waktu dekat ini sebelum Menteri Dalam Negeri menunjuk pejabat wali Kota Sorong dari wilayah lain itu kami tidak setuju. Sehingga aspirasi hari ini kami bawa ke DPRD Kota Sorong dengan tujuan untuk penunjukan pejabat wali Kota Sorong harus kepada anak-anak dari wilayah 3 Dobrai. Oleh sebab itu yang kami lihat hari ini di kota Sorong yaitu ada tiga nama yang diusulkan. Dua dari wali Kota Sorong, satu dari DPRD Kota Sorong. Yang satu, Pak Adi itu bukan anak wilayah adat dari Dobirai. Oleh sebab itu tidak boleh di... Kami menolak tetapi dua nama yaitu Bapak Keli Kambu dengan Ibu Sara Konjol. Sehingga kami dari Dewan Adat mendukung sehingga pejabat wali Kota Sorong harus menunjuk dari salah satu dari dua nama ini. Itu tidak ada masalah. Dan kami juga sudah tegas tadi sampaikan di dalam pernyataan bahwa pejabat wali Kota Sorong harus dari wilayah adat kami. Dan kami sudah tegas sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk poin pertama tidak boleh menunjuk pejabat wali Kota Sorong orang dari pemerintah pusat. Itu tidak boleh. Karena kami orang Papua khusus di wilayah adat Tiga Dobrai kami mampu untuk memimpin wilayah adat ini khusus di pemerintahan Provinsi Bapak Barat. Selain itu, Ketua DPRD Kota Sorong Petronella Kambu soal penolakan yang dilakukan oleh Komunitas Dewan Adat Wilayah Tiga Dobrai adalah inisiatif dari mereka. Sedangkan untuk dari pihak DPRD Kota Sorong hanya mengikuti apa yang diperintahkan dari pusat dalam hal ini mendagri yang menunjuk siapa yang layak untuk menjadi pejabat wali Kota Sorong. Nolakan itu, itu idenya dari komunitas berai, ini itu inisiatif mereka. Nah, tapi kalau untuk kami Dewan, kami hanya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh mendagri untuk mau mengakomodir orang yang datang jadi pejabat di sini, boleh-boleh aja. Namun, dari awal itu mereka tidak boleh memberikan surat kepada Ketua DPRD melalui Dewan untuk menunjuk atau mengusulkan tiga nama dari pemerintah kota. Berdasarkan surat itu, maka kami dari Dewan mengusulkan tiga nama. Namun, yang mendagri menghendaki itu usulan dari provinsi Papua Barat, seperti itu. Maka, masyarakat adat wilayah tiga pemerai mereka tidak setuju. Kenapa? Dari awalnya mendagri sudah mengirim surat kepada Ketua DPRD melalui Dewan, dan kemudian setelah itu baru diakomodir yang dari provinsi. Itu yang mereka tidak terima dan mereka menolak. Dari kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.